Laga pekan ke-33 BRI Liga 1 musim 2022 antara Dewa United vs Persija Jakarta berakhir dengan mengejutkan. Persija berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor 31. Kemenangan ini membuat Persija semakin menempel Persibandung yang bertengkar di posisi kedua kelasemen sementara BRI Liga 1 2022. Sehingga Macan Kemayoran memiliki peluang besar untuk memastikan tiket Liga Champion Asia dari tangan Persibandung. Sejarah pertemuan Dewa United dan Persija dalam pertemuan terakhirnya Persija belum pernah terkalahkan. Di pertemuan pertamanya dan terakhirnya Persija Jakarta berhasil mengalahkan Dewa United di putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 dengan skor 32. Di musim 2022-2023 ini Dewa United mengalami performa yang sangat buruk. Dewa United menjadi tim promosi terburuk setelah Ransu Nusantara. Dalam tiga pertemuan terakhirnya, Dewa United mengalami kekalahan beruntun. Sementara Persija mengalami tren positif setelah memenangkan dua laga big match menghadapi Persibandung dan Persebaya Surabaya. Hal ini pun membuat Persija banyak memecahkan rekor di musim ini. Sehingga, laga menghadapi Dewa United menjadi peluang besar untuk merebut tiga poin dalam menggeser Persibandung. Berdasarkan performa kedua tim, kemungkinan besar Persija yang akan memenangkan laga ini. Meskipun, Persija akan bermain di markas Dewa United. Hal ini dikarenakan Persija tengah tampil on fire dalam memperebutkan posisi runner-up dari tangan Pangeran Biru. Ditambah, Persija memiliki catatan positif saat bertemu Dewa United. Sehingga kemungkinan, tim Aswan Thomas Doll akan berhasil merebut tiga poin penuh dari kandang Dewa United. Laga Dewa United versus Persija akan diselenggarakan pada Senin 10 Maret 2023. Apakah Persija akan mampu menghadapi Dewa United dalam memperebutkan tiket Piala FC? Atau justru laga ini akan menjadi terhentinya Persija dari posisi runner-up? Patut dinantikan.